oke, dan kalo ngomongin soal Chelsea sendiri nih Chelsea sendiri kan menurut para pandit, apa sih yang miss dari Chelsea semalem? kok akhirnya bisa kalah lagi lawan MU? ya sebenernya kan kita ngeliat kalo memang dari apa, line apa yang diturunkan Lampard itu udah keliatan banget Kerzoma, kita liat waktu emang lawan MU di pertemuan pertama 4-0 itu aja dia keliatan banget dia yang jadi titik lemahnya apalagi kemarin dia ditandemin sama back Anta Brantahnya, gua gatau siapa namanya Mark Gwehi itu sama juga Richie Jamesnya di back kanan, keepernya si Johnny Sins ya kan lu bilang Anta Brantah back siapa tadi? Gwehi pemain mana? Chelsea Anta Brantah? gua gatau itu siapa ya berarti dia pake tim keberapa? tim ketiga pak tim ketiga, United? tim kedua, eh satu kedua tapi satu kedua, ada itu aja itu udah gitu yang gua agak sedih ya gapapa bang yang gua sedih tuh udah pake pemain inti terus pas Rashford golin ekspresinya tuh bener bener bahagia banget kayak kayak Champions League itu yang gua sedih kayak apa final ya pokoknya itu yang gua sedih banget dia lari ke pinggir terus dia waaah iyalah baru lho tau dan gua baru tau deh tatoan men iya harusnya putih dong dia bikin tato-nya gak keliatan bikin apaan lu entah iya lho agak keliatan itu kredit lah buat United buat United ketika di bulan awal Oktober si Ole kan dapet apa put of confidence ya dari manajemen dia bilang kita tetap stick sama Ole nah ini yang gua bilang kan ketika lu ekspektasi lu agak sedikit di di set nih maksudnya jangan terlalu mewah lu langsung berharap tampil di Premier League Papanatas ya mungkin belum saatnya sekarang cuma lu harus sabar sama Ole paling gak dia buktiin dulu nih di Carabao Cup kan dia bisa ngalahin walaupun susah payah lawan Rockdale tapi ketika lawan Chelsea when it matters mereka menang gitu walaupun ugly win ugly win yang penting gimana caranya menang katanya juga bilang bolanya tuh terlalu ringan akhirnya juga Rashford bisa bikin gol lewat tenangan free kick itu menurut Panji gimana sih? sebenernya tuh bentuk dia merendah sih karena bukan karena bolanya yang memang kan semuanya ngerasain bola yang sama kecuali dia nenang diganti bola ini sih menurut gua hanya bentuk Rashford merendah diri karena dia memang jarang sebenernya juga nyetak gol cuman mungkin kemarin karena sekali nyetak gol bagus dia gak pengen terlalu tekanan itu exposure nya buat dia ketika nanti harus di apa tuntut nyetak gol tersebut free kick oke kita udah ngapain soal MU lawan Chelsea gitu kan ini udah tadi sama Om Sabdo sama Bang Panji selanjutnya kita akan ngomongin partai semalam antara Liverpool melawan Arsenal nih kalau kata Bang Valen Bang Valen pengennya Liverpool udahlah kalah aja gak apa-apa biar fokus gitu kan untuk Liga Inggris tapi ternyata dengan dominasi pemain muda yang ada bisa menang meskipun ya 5 gol 5 sama tapi akhirnya menang penalti nah mungkin dari silahkan kayaknya kalau si Pak Anji Pragyi Waksono ya kenapa Bang cocok datangnya yang episode yang ini ya kenapa Bang kan dia kalem jadi lu juga gak bisa paksain kita tiap episode tuh berantem ya kasian buat orang-orang yang suka perdamaian gak bisa selama ini lagi gue mau ributin apa lagi United emang udah menang terus seneng banget padahal pialanya atro gitu terus gue mau ributin apanya lagi golnya dia bagus sebagus Sebtian David Molana sebtian David Molana sebtian David Molana ini dia dia emang main rasput apa segitu sebtian satu dari tiga kali tendangan satu tendangan kayak begitu dia bisa Pantoni apa? sebtian sebtian cua banget lu kita ngomongin sama Liverpool sama Arsenal secara keseluruhan nih Bang Valen sama Om Sapto gimana tanggapannya silahkan mau siapa duluan ya ini kan beda kelihatan kan mana tim yang sebetulnya lepas ketepannya bego Arsenal ya udah tim lepas gak bisa kenapa bagus Arsenal terlalu bego Pak ini dia statistiknya silahkan dengan teman bisa dilihat posisi aja kalah jauh gitu justru lawan 8 pemain muda itu menurut gue Arsenal udah privilege ini 65% gue baca nih ini gue setiap beginian gue bayar iya aku selalu dibaca beginian ya tembakannya sampe 21 sebenernya sebenernya gak gak apa gak meherankan ya posisi juga lebih banyak Liverpool ya buat Arsenal Arsenal waktu lawan Wolves mereka menerima 31 tembakan itu terbanyak sepanjang sejarah Premier League oke ada satu tim bisa ketembak sampe 31 kali berarti kan emang Arsenal ada masalah di lini belakang mereka kan terus kan sejalan nih sama yang dibilang emery kan ketika dia dateng dia bilang gue mendingan menang dengan 5-4 dibandingkan 51 karena ini nunjukin kalo tim gue tuh offensive tapi dia agak sedikit lupakan nih sisi pertahanan dan pembukti kemarin kan ketika mereka sudah unggul 3-1 unggul 4-2 dibalikin akhirnya dibalikin jadi jadi apa eh bisa kita kejaran kita kejaran sama kan oke kalo dari bang Kalen ngeliat pemain muda Liverpool diturunin sama Jurgen Klopp gimana nih bang udah menyajikan belum? nah yang jelas klopp itu lo liat tuh itu dia gak perlu ke dokter tobi biar giginya begitu udah rapi dulu ada udah rapi lu jaket keluaran yang sekarang sponsornya beda ya ini sponsornya beda ini yang sebelumnya ini gue langsung dapet di London nih jadi gak ada yang punya disini gitu loh sombong amat paling geda lah pokoknya gue callin gue oh my god oh my god jeket ini? gak topi hahaha klopp kan bilang Arsenal fans and our haters already apa namanya prepare celebrations waktu skornya masih 5-4 tapi ternyata sorry itu gak kejadian iya pokoknya setuju gue gue udah lah gak usah mainin Origi harusnya kenapa bang? Origi ini specialist comeback jadi setiap Origi main Barcelona pun dibikin kalah iya iya apalagi cuma Arsenal iya apalagi cuma Arsenal yaaa apalagi cuma Arsenal hahahahha senengnya di��ak bola kalah tadi malam gue liat gak skor kenapa menang Om, ngeliat Arsenal sendiri, musuh Ozil dimainin sampai menit 65 ya kalo ga salah. Ini kayak pemain Liverpool semalem manggil Willner. Om. Oh iya om. Saya liat ya. Dua kali umurnya. Ozil ternyata yang dari kemarin duduk santuy aja di pinggir lapangan main ternyata impactnya juga lumayan. Menurut om gimana? Ya kan gua bilang kan ya harusnya salah satu step juga tuh. Si Emery harus berdamai lah sama Ozil. Karena memang pemainnya dibutuhin. Sama kayak Ericsson ya? Ericsson sama si Pochettino. Pemain yang emang dibutuhin sama Arsenal. Ini dia statistiknya Ozil ya. 44 sentuhan, 65 menit bermain. Dia bikin satu asis juga. 92 persentase untuk umpan. Ini berarti kan oke om. Memang oke kan. Jadi kalo orang bilang mesut pemalas, mesut ini. Ya memang dari kaya-kayanya emang begitu kan. Matanya ngantuk kalo main. Setengah emang. Jangan body shaming. I shaming, I shaming. Tapi kan efektif gitu permainan dia gitu kan. Ketika harus dia muter pivot untuk menjaga bola. Terus kapan bola itu dikirim. Kapan bola itu harus direm. Kapan kecepatan pemain itu harus ditahan. Itu kan Ozil bisa melakukan itu gitu. Sementara Arsenal ga punya pemain yang kaya dia gitu. Dari sisi kualitas individu. Terus dari sisi gimana dia bisa menarik baik-baik lawan. Itu juga ga dipunyain sama Arsenal gitu ya. Rata-rata kan mereka punya pemain dengan kecepatan, kecepatan, kecepatan gitu kan. Tetapi kalo ketika mentok, pemain-pemain cepetnya. Dan berapa kali mentok juga kan. Pepe, Aubameyang, Lacazette. Butuh pemain-pemain yang bisa penetrasi ke dalam ya. Salah satunya Ozil. Oke kita akan lanjut masih ada dua pembahasan. Pertama La Liga. Dan selanjutnya untuk Kongres QSS ini. Tapi sebelumnya La Liga dikit aja nih Om ya. La Liga dikit aja. Real Madrid menang gede kemarin. Terus juga track, on the track lagi nih sepertinya. Kalo menurut Om Sabtu sepertinya. Gue jadi mau mie ayam nih. Iya meh kadang kosong. Kemarin yang bikin mereka terlihat tidak on the track kan. Karena hasil jelek di Champions League kan. Ya. Kalah di pertandingan pertama. Skor cukup gede kan. Kalah 3-0. Habis itu imbang. Tapi terakhir mereka bisa menang kan. Kendingan hanya Madrid sama yang ngotot Madrid mula. Nah ini lagi ada yang udah. Di rumah sakit masih. Masih. Di rumah sakit. Waduh. Bungu Sinderbing. Totalitas. Selamat malam Mr. Binder Singh. Iya malam Valen apa kabar Valen. Waduh suaranya. Suaranya senang gitu ya. Temes. Kabar kita baik gimana. Gimana bro. Gimana masih di hospital. Masih di rumah sakit. Sekadaannya bagaimana. Ya udah lagi lagi tahap recovery. Besok udah pulang. Amin. Boleh gak sedikit. Lo ceritain sebenernya lo. Kenapa bro. Banyak yang nanya nih. Iya. Itu memang saya gak bisa ceritain semua. Cuman intinya kelelahan. Oke. Kekurangan cairan. Ya. Pikiran sama yang keempat. MU ini yang brengsek. Menang. Menang. Menang terus pun. M.U nya menang. Arsenal nya gak lagi menang. Bang ajar gak teman-teman. Tadi kita ngomongin ini juga bro. Ngomongin Madrid. Madrid. Oh iya. Betul. Betul. Madrid bisa menang 5-0 kan. Ini sebuah skor lain yang besar. Kenapa Madrid bisa menang 5-0. Kebetulan gue nonton streaming. Karena susah tidur. Ya. Susah tidur iya. Maksudnya. Masa lu bilang. Masa lu bilang Mario. Ngapain surat lu. Enggak gue gak ngomong apa aja lu. Eeeel. Gue nonton Madrid. Ternyata gue liat kemarin. Madrid mainnya dengan. Pemain-pemain di depan. Yang gue kira ini tepat. Ya kan. Pertama dia paksain lagi Hazard main di kiri. Dia mainin Karim Benzema. Dia mainin Rodrigo. Tapi yang gue liat keputusan dia brilian. Dia tarik Benzema masukin Jovic. Nah Jovic main tuh di posisi dia tuh. Yang sebenarnya tuh. Dan akhirnya kan Jovic ini kan bisa catak gol. Ya. Gol kelima itu kalau gak salah. Iya terakhir yang dia catak gol. Oke. Tapi yang lebih hebat lagi. Eee. Kemarin Valen dan teman-teman. Iya. Madrid ini mainnya clean. Oke. Bersih. Artinya apa? Dia gak main kasar loh. Saya bingung banget liat dia main kemarin. Iya iya. Dia bener-bener main menyerang. Dia. Apa. Lebih banyak mendominasi. Dia ada mungkin sekitar 18 atau 19 atau 20 shot total. Dia dominasi semua. Wah kalau mabok tuh. Banyakan shot dia. Bukan itu. Dan dia hancurkan Leganes itu. Dan dia hancurkan Leganes itu dengan pure attacking football. Nah ini kalau Madrid bisa pertahankan ke depan. Wah saya kira ini Barcelona akan head to head sama dia sampai akhir musim. Kalau bisa. Thank you brother. Walaupun lo bisa melupakan. Iya walaupun lo bisa melupakan segala pikiran lo. Yang lain kepikiran brother. Ketika lo geprakin mereka. Thank you ya bro. Selamat istirahat. Semoga cepat sembuh. Thank you brother. Take care. Oke. See you. Emang luar biasa DP ini ya. Sampai Pak Menteri aja sidak kesini. Hehehe. Hehehe. Hehehe.